Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik ibu Ya selamat berbaloi ya Sebelum kita memulai perajaran hari ini Ya baiklah kita memulai perajaran hari ini Maka kita sama-sama Baca doa Doa dimulai Doa selesai Ya ibu Akan akses dulu ya Baik ibu Amat Adik ibu Sayur Adik ibu Oke hari ini kalian bisa semua ya Ya ibu Oke hari ini kita akan kelayan Menurutnya keadaan yang kita sempitifat Yaitu tentang Menghukai dan ini sempa komuda Memangkanya bahwa Kebangsaan di Indonesia pada masa ini Sebelum diperanjut Jadi ingin bertanya kepada kalian Apa ada yang tahu Artinya dari sempa komuda itu sendiri? Baik Ya selamat Baik Baik Selepas komuda Pemutusan kompres Komuda kedua yang disementarkan Dua hari yaitu pada tanda 27-28 Oktober 1928 Yang dinaksanakan Atau Dilempatkan Di Bantai Ya Ya Sudah ibu Tadi ada apa yang lain? Pemutusan komuda Pemutusan komuda Pemukan fakta sejarah Bahwa pada hari 28 Oktober 1928 Pemuda Indonesia menyatakan Satu tanah air Satu bangsa Dan satu bangsa Dan satu bangsa Oh ya Semoga benar ya Apa yang menonton Dari sempa komentar sendiri Hari ini Kau akan menyayangkan Sebuah video Serta Sumpah komentar sendiri Dan setelah menonton video Pemutusan komentar Dan setelah menonton video Terima kasih 350 tahun lamanya Belanda menijah Indonesia Selama tiga setangah abad itu pula MnMysha tidak mengenali negerinya sendiri Dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama Belanda telah berhasil memecah belah Mencerai berai bangsa Indonesia menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu Tidak ada kesempatan untuk berunding Memahami keadaan bangsa Maka dari itu pada tahun 1908 Bangsa Indonesia mulai bangkit Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo Atas inisiatif dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudidho Husodo Walaupun Budi Utomo waktu itu masih dengan corak kesadaran lokal yang terceming dari tujuannya Yaitu mau memajukan dan membangkitkan masyarakat Dan kebudayaan Jawa terutama melalui pendidikan Budi Utomo membantu orang-orang muda yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi Dampaknya semakin banyak muncul organisasi muda seperti Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minasa, Sekarukun, dan Pemuda Timur Organisasi-organisasi inilah yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Muda Untuk mewujudkan suatu kesatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda Maka pada tanggal 15 November 1925 Organisasi-organisasi pemuda berkumpul dan menyepakati bentuknya suatu panitia Untuk mempersiapkan kesepakatan besar pemuda Diharapkan dengan adanya kesepakatan besar bersama dari para pemuda Berkembanglah paham persatuan kebangsaan dan berusaha merekatkan tali persaudaraan antar organisasi pemuda Sehingga pada tanggal 30 April 1126 Rapat besar pemuda itu berlangsung dan kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I Kongres Pemuda I berhasil merunguskan dasar-dasar pemikiran bersama Yaitu Cita-cita Indonesia Merdeka Menjadi Cita-cita Semua Pemuda Indonesia Kongres Pemuda II diadakan tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 Semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta partai politik diundang untuk hadir Memberikan dukungan bagi pertemuan pemuda tersebut Pertemuan selama tiga hari itu diisi dengan sambutan-sambutan yang mempropagandakan persatuan Dalam sanubari para pemuda Setelah sidang ketiga Tanggal 28 Oktober 1928 Muhammad Yamin mengimpulkan semua pembicaraan dalam Kongres tersebut Sebelum putusan Kongres dilaksanakan W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaan yang berjudul Indonesia Raya Lewat ayunan violanya Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya Lagu kebangsaan Republik Indonesia dikemandangkan dihadapan publik Seluruh peserta Kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan lagu Indonesia Raya yang begitu agung Tiba lah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres pemuda ke-2 Hari itu tanggal 28 Oktober 1928 Seluruh organisasi pemuda melembur dalam suatu wadah bernama Indonesia muda Hari itu tanggal 28 Oktober 1928 Perhimpunan pelajar Indonesia Jung Java, Jung Ambon, Jung Sumatan Bon, Jung Betawi, Jung Minahasa, Sekarukun, dan Pemuda Timur Tersatukan oleh satu ikatan bersama Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa bersatuan bahasa Indonesia Tidak hanya perlu mengetahui apa yang disebut Sumpah Muda Namun sebagai bagian dari bangsa Indonesia Juga perlu mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Nilai-nilai itu antara lain Yang pertama, kebersamaan dan persaudaraan Penderitaan akibat penjajahan menyebelkan rasa kesamaan nasib yang semakin mempererat kali persaudaraan para pemuda Yang kedua, toleransi Rasa toleransi dari para pemuda sangat tampak ketika para pemuda terbuka pada kemajumukan dan keberagaman Yang ketiga yaitu tanggung jawab dan disiplin diri Pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat pengucapan janji Tetapi amatlah jauh lebih berharga bila janji itu ditepati oleh para pemuda Yang keempat, wawasan Setelah pemuda membuka wawasan para pemuda tentang betapa luas dan beragamnya suatu wilayah yang bernama Indonesia Yang kelima yaitu nasionalisme Adanya kebersamaan-persamaan nasib Kedekatan fisik atau non-fisik Terancam dari musuh yang sama Dan punya tujuan yang sama Yaitu kemerdekaan Mendorong bangkitnya Nasionalisme para pemuda Terancam dari musuh yang sama Terima kasih 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 selamat menikmati